Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Terima kasih untuk sahabat semua yang telah mengklik konten ini Semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruang Dan ilmu yang didapat menjadi manfaat Dan untuk sahabat semua yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL Jangan lupa untuk tekan like, share, dan nyalakan loncengnya Serta yang pasti jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Pada konten kali ini Kita akan coba menampilkan titik koordinat dan lokasi pada foto Dan aplikasi yang akan kita gunakan adalah Open Camera Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Menginstall aplikasi ini melalui Play Store Kita buka aplikasi Play Store terlebih dahulu Sehingga muncul tampilan seperti ini Kemudian pada pencarian kita klik Atau kita ketik Open Camera Kemudian kita Enter Sehingga muncul tampilan yang seperti ini Baru kemudian kita tekan yang warna hijau Install Sehingga berjalanlah proses menginstall aplikasi Setelah proses instalasi selesai Maka akan muncul tampilan seperti ini pada layar HP kita Kemudian kita tekan dan kita masuk kepada Open Camera Kita izinkan Kemudian kita OK Sehingga muncullah tampilan seperti ini Ini adalah tampilan awal Aplikasi Open Camera yang kita miliki Sebelum kita lakukan pengaturan Langkah selanjutnya adalah Kita akan melakukan pengaturan Pada kolom pengaturan Open Camera Kita klik pengaturan Kemudian pada bagian Photo Setting Ini kita klik Artinya kita akan melakukan penyetingan Atau pengaturan untuk foto kita Selanjutnya kita scroll ke bawah Sehingga sampai ke stamp photo ini Kita buat stamp photo Kemudian kita scroll lagi ke bawah Dan pada bagian GPS stamp format Ini kita buat degrees, garing minute, garing second Atau yang di tengah Kita scroll lagi ke bawah Pada distance unit Ini kita klik Kemudian kita buat meters Dan pada custom tag Ini untuk memperjelas Atau memberi keterangan pada foto kita nanti Kalau di sini akan kita coba tulis Bang Yarta PPL Kemudian kita klik OK Di bawah custom tag ada font size Artinya ukuran berapa huruf Pada foto kita nanti Ini kita buat 12 Di bawahnya ada color Kita buat warna white Tapi terserah sama warna apa Kemudian font text style-nya Kita buat shadow tag Bisa juga pilihan-pilihan yang lain Ada tiga pilihan di sini Setelah itu kita akan coba melakukan foto pertama Tapi sebelumnya kita harus kembali dulu ke depan Pertama-tama kita harus mengaktifkan terlebih dahulu lokasi Ini ada di tampilan depan sekali Di HP kita Lokasinya kita klik sampai berwarna biru Artinya sudah kita aktifkan Kembali lagi kepada aplikasi open camera Kita klik Yang lambangnya seperti kamera itu Untuk melakukan foto pertama Dan kira-kira hasilnya akan seperti ini Setelah kita lihat Rupanya titik koordinat masih belum menampil Artinya kita masih harus melakukan pengaturan kembali Kita cukup kembali ke pengaturan Kemudian pada location Atau location setting ini Seluruh kolong ini kita centang Kemudian kita kembali kepada tampilan depan Dan kita lakukan pemotretan Dan hasilnya seperti ini Dan titik koordinatnya sudah nampil Dan untuk menambahkan lokasi Pada hasil foto kita Kalau yang tampak pada layar ini belum ada lokasinya Baru keterangan foto Kita cukup kembali ke menu pengaturan Kita klik on setting Kemudian kita scroll ke bawah Sampai kepada bagian use address Ini kita klik Dan kita klik yang display address Artinya kita ingin menampilkan Kemudian kita coba foto ulang Dan kira-kira hasilnya akan seperti ini Sudah nampak komplit Sudah ada keterangan dan alamat Demikianlah sobat semua Semoga konten ini berguna dan bermanfaat bagi kita Tak ada gadi yang tak retak Tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah Bang Yarta PPL undur diri Sampai berjumpa pada konten berikutnya Wassalam Salam Tani